oke jom kalian pasti sering pindah file foto dan video dari internal ke sd car kan alhasil ada beberapa file foto dan video yang rusak bahkan gak bisa dibuka nah karena bang ojan sekarang ini lagi ngalamin yuk langsung aja kita perbaiki jom oke jom masih ngaliwat sama bang ojan cuma yang sekarang kagak pake teri jom nah karena bang ojan ini lagi ngalamin keapasan yang hakiki yaitu file foto kenangan bersama si neng itu rusak jom jadi bang ojan itu bakalan sekalian bagiin biar foto neng-neng kalian juga bisa diperbaiki jom nah biasanya nih ya kendala file foto ataupun file video yang rusak itu banyak banget penyebabnya jom nah yang pertama nih kita sering menyalin file foto ataupun file video ke sd card atau sebaliknya jom terus yang kedua nih kita sering colok cabut sd card dari hp android nya jadi kalau misalkan lagi di jalan jangan asal colok jom nah yang ketiga sd card itu sering dicolokin ke hp lain atau pake 1 sd card di beberapa hp android ya inti nama banyak banget kendala yang bikin file jadi rusak jom nah cara kita cek foto video ataupun file yang rusak dan masih bisa diperbaiki biasanya di dalam rincian file nya itu masih ada ukuran kilobyte ataupun megabyte nya jom tapi ya meskipun ada ukuran file nya ya tetep aja jom gak menjamin 100% file nya itu masih bisa diperbaiki ya soalnya bang ojan mah bukan tukang caw jom ya intinya ya tergantung tingkat kerusakannya nah jadi software yang bang ojan pake adalah 4ddig file repair nah kebetulan fitur dari software ini banyak banget jadi gak hanya untuk memperbaiki file foto dan video yang rusak aja melainkan bisa untuk memperbaiki file foto dan video yang blur warnanya redup bahkan memperbaiki file dokumen contohnya audio dan masih banyak lagi jom bang pengen nanya bisa memperbaiki rumah tangga gak? tenang jom memperbaiki rumah tangga sama si doi juga bisa banget oke untuk step yang pertama kalian klik aja link nya ada di kolom deskripsi kemudian kalian download software nya sampai selesai dan jalankan menggunakan akses internet jom nah bisa menggunakan wifi bisa juga menggunakan hotspot atau minta ke temen jom nah kalau misalkan sudah selesai tampilan menu awalnya kayak gini jom jadi ada 4 fitur utama dari software ini mulai dari perbaikan video perbaikan foto perbaikan file dan perbaikan audio nah untuk perbaikan video dan perbaikan foto itu ada 3 pilihan yang bisa kalian gunakan mulai dari perbaikan foto atau video yang rusak terus meningkatkan kualitas foto atau video yang buram dan memperbaiki warna dan ketajaman foto dan video jom jadi dengan satu software kalian bisa memperbaiki segala masalah kerusakan foto ataupun video jom kalau misalkan masalah kerusakan rumah tangga sama itu beda lagi urusannya nah disini bang ojan ada beberapa file foto ataupun video yang rusak nah kebetulan bang ojan itu sering mindahin file foto ke sd card dan kadang disalin lagi ke internal jom jadi bolak balik kayak gitu jadi ada beberapa foto bang ojan ganteng yang gak bisa dibuka jom dan bakalan bang ojan perbaiki nah sekarang kita buka aja software yang bernama 4DDiG file repair karena bang ojan mau perbaiki foto yang rusak dan gak bisa dibuka kita pilih aja fitur fix photo error nah kemudian kita pilih aja add photo nah untuk beberapa foto yang gak bisa dibuka nah biasanya gak tampil gambar jom nah disini ada beberapa foto yang memang gak tampil gambarnya nah kalian bisa menambahkan satu foto atau lebih ya nah sekarang kita tandai aja satu persatu yang rusaknya dan kalau misalkan sudah selesai sudah ditandai semuanya selanjutnya kita pilih aja open nanti bakalan muncul barisan foto yang rusaknya kemudian kita pilih aja star repair yang ada di pojok kanan atas dan jika sudah selesai sekarang kita pilih aja view result nah ini adalah beberapa file foto yang rusaknya jom nah disini kalian bisa pilih select all untuk menandai semuanya atau mungkin kalian bisa pilih satu persatu dari beberapa foto yang akan diperbaiki jom soalnya file foto yang kalian perbaiki nanti bakalan menjadi file duplikat atau menjadi dua foto jom nah kalau bisa sudah selesai selanjutnya kalian pilih aja export selected kemudian kalian simpan file foto yang sudah diperbaiki di folder yang mudah ditemukan nah ini adalah file foto yang rusak di SD card bank wajan jom nah sekarang sudah bisa dipilihkan dan bisa dibuka lagi jom nah disini ada dua file dengan nama yang sama ya nah file yang pertama itu adalah file yang rusak dan file yang kedua adalah file yang sudah diperbaiki nah jadi kalian bisa hapus file yang rusaknya jom kalau misalkan kalian pengen perbaiki file video yang rusak atau nggak bisa dibuka contohnya disini bang wajan punya beberapa video yang nggak bisa dibuka jom nah di menu software kita pilih aja video repair selanjutnya kita pilih fix video error kemudian pilih add video nah selanjutnya kita cari lokasi video yang rusak tadi jom nah usahain nyimpen file nya itu di folder yang mudah ditemukan jom jadi biar nggak susah nyarinya nah disini sudah ketemu selanjutnya kita tandai aja semua videonya kemudian kita pilih open nah tunggu proses video yang rusaknya itu muncul di layar jadi harus sabar nah disini sudah muncul semua video-video yang rusaknya sekarang sudah bisa tampil gambarnya pokoknya total videonya itu ada 20 video jom nah selanjutnya kita pilih aja start repair dan kita pilih view result kalau misalnya sudah selesai nah kalau misalnya untuk file video yang rusak itu nggak ada file duplikatnya ya jadi kalian bisa pilih select all untuk memilih semua video yang akan diperbaiki selanjutnya kita pilih aja export selected dan untuk cara menyimpan file video yang sudah diperbaiki itu sama aja seperti perbaikan file foto yang sudah bawa ojan jelasin tadi kalian bisa menyimpannya di folder yang mudah ditemukan jom nah sekarang file video yang rusak tadi sudah tampil gambar dan sudah bisa diputar seperti biasa jom gimana mudah banget kan cara pakenya dan ini adalah beberapa hasil foto yang sudah bawa ojan perbaiki sebelumnya jom jadi kualitas gambar dan ukurannya itu nggak berubah masih sama aja seperti ukuran yang sebelumnya kalian juga itu bisa nyoba fitur meningkatkan resolusi foto atau resolusi video jom dan fitur ini nggak bikin gambar jadi pecah atau ngeblur jadi cocok banget buat video youtube video tiktok atau mungkin foto foto pemandangan kalau foto mantan kayaknya jangan dinaikin resolusinya jom nah disini ada beberapa fitur eye model nah general model itu buat foto pemandangan terus denoise model itu buat foto bokeh dan face model itu buat foto kalian bersama pasangan atau mungkin sama tetangga sebelah juga bisa nah untuk mempercepat proses kalian bisa menggunakan fitur acceleration mode kalau misalkan kalian pengen merubah resolusi kalian klik aja fitur resolution disini ada 1 kali ada 2 kali sampai ke 4 kali kalian pilih aja sesuai selera dan kalian bisa cek terlebih dahulu atau mungkin bisa langsung di export jom nah itu kenapa bang ojan selalu pakai software ini jom nggak hanya untuk perbaiki file foto ataupun file video yang rusak aja tapi bisa perbaiki file custom rom yang kita download terus file kernel file os yang ukurannya besar dan file audio jom nah buat kalian yang udah pernah pakai jangan lupa berikan fatpik di kolom komentar jom thank you selamat menikmati